Sip, jadi kalau untuk dari segi materi ini udah gak termasuk dari materi utama ya Jadi tidak ada di section-section, ini kan udah materi bonus Jadi foldernya terpisah, silahkan masuk ke folder ini Dan sudah ada folder namanya time series Memang isinya kosong, tapi Wira udah siapin beberapa data time series disini ya Kita bisa langsung saja buka notebook baru jcop.ts Namain part 1 Jadi part 1, kita mulai dulu dengan naif time series forecasting Jadi memprediksi masa depan time series, tapi secara naif gitu Apa maksudnya gitu ya secara naif Nanti kelihatan gitu ya Kita import-import dulu Import pandas spd, import matplotlib.pyplot splt Dan silahkan kita import data juga dulu Pakai pandas Wira sudah siapin, ini data yang kemarin ya Data yang di RNN gitu Jadi sebagai alternatif, Wira mau tunjukkan Gimana nih dibandingkan yang RNN waktu itu Index kolomnya kalau gak salah date waktu itu Dan itu kita parse juga biar bentuknya tanggal Kalau gak bisa pakai snippet ya Oke Ini udah sama-sama aja Jadi kalau mau Wira copy code file aja Oke Yang sedikit membedakan disini Jadi sebelum kita bahas dulu lebih jauh gitu Wira tunjukkan ya data kemarin itu seperti apa Coba kita lihat Yang kemarin itu datanya seperti ini ya Jadi temperatur udara minimum Ini kalau gak salah di daerah Australia gitu ya Di akhir tahun dia itu lebih panas gitu Tapi di pertengahan tahun mungkin karena musim dingin ya Musim salju gitu Winter Lebih dingin Temperaturnya lebih rendah gitu Cuman yang kemarin kita lakukan Yang di RNN ya Kita kan memprediksinya itu Daily ya Padahal kita udah tahu bahwa daily itu sangat fluktuatif gitu Hari ini besok itu Temperatur bisa naik turun sangat drastis gitu ya Sangat noisy gitu Sehingga memang biasa di time series Kita ada teknik-teknik bahwa Kalau yang kayak gini Kita jangan memprediksi dalam skala daily gitu Dan itulah kenapa juga RNN kemarin kita prediksinya banyak yang Kurang oke gitu ya Kurang memuaskan gitu Sebenarnya kalau RNN kemarin Kita ubah jadi per minggu Itu hasilnya bisa bagus banget gitu Nanti paling kita tinggal Sequence lengthnya Kita ambil sampai 16 minggu terakhir Supaya dapet nih pola naik turunnya Nanti bisa sebenarnya RNN predik naik turun Gitu ya Jadi waktu itu Itu memang Wira lebih fokus ke cerita fitur gitu Tapi sebenarnya banyak teknik time series Yang bisa membantu RNN juga kemarin gitu Yang gak Wira ajarin gitu Sehingga Wira ngajarinnya disini gitu ya Oke Jadi contoh data yang kayak gini ya Sebaiknya kita coba melakukan prediksi Tapi dalam skala minggu Oke Dalam skala minggu Dan itulah yang kita sebut sebagai Resampling data ya Resampling data time series Contohnya ya itu bisa per minggu Atau bisa per bulan Itu tergantung masing-masing gitu Harusnya sih kalau temperatur per minggu Itu udah lebih stabil gitu Mau lebih stabil lagi Harusnya sih memang per bulannya gitu Jadi Kita langsung saja Caranya itu DF Dot resample gitu Ini bisa dilakukan Kalau indeksnya adalah sebuah tanggal ya Gitu Jadi kalau indeks kita adalah tanggal Kita bisa melakukan resampling Nah baru disini ada minta nih Rule untuk Nge resampling datanya Datanya mau diambil kembali Dalam bentuk apa Per mingguan Per jam gitu Atau mungkin per bulan gitu Kita harus kasih tau rule-nya ini Gitu Nah rule-nya ini yang sebenarnya Semacam kode ya Kita harus Hapal gitu Ada banyak gitu Ada kalau misalkan W maksudnya weekly M berarti monthly Tiap bulan gitu Atau kalau mau lebih umum Wira udah kasih di code file juga Silahkan di copy Wira coba tunjukkan ya Jadi Pandas udah ngerangkum semua Di dalam link ini Yang Wira kasih ini Nah ini ya Bahkan ada yang namanya Business day frequency Itu mungkin yang kalau Wira pahami Itu adalah senin sampai jumat Gitu ya Jadi sabtu minggunya nanti diabaikan Dibuang gitu Ada custom business day Wow menarik gitu Terus ada weekly frequency Nah ini mingguan Ada yang bulanan Kita tes yang mingguan ya Jadi W Weekly Jadi resample data kita Menjadi mingguan Tapi pertanyaannya Ini kan data kita itu Harian ya Kita data harian Mau jadi mingguan Berarti kan Lima Eh sorry Tujuh angka ini Dalam satu minggu Harus digabung jadi satu Atau istilahnya diagregat gitu ya Nah agregatnya mau gimana nih Mau ngambil Angka pertama doang kah Atau mungkin Angka terakhir Atau kalau menurut Wira yang lebih make sense Wira ambil Rata-rata Dari satu minggu itu Sebagai representasi Di Tanggal itu ya Ini boleh pakai weekly Coba kita lihat Nah kita coba Wira coba plot dulu ya Oh Masih agak Grigi-grigi gitu Sebenarnya Sudah nggak gitu masalah ya Noisenya sudah tidak terlalu parah Tapi kita coba Monthly Per bulan gitu Nah Jadi jauh lebih simple Oke Jadi seperti ini Harusnya prediksinya jadi jauh-jauh Lebih mudah Dan sebenarnya lebih Akurat sih Enggak ya gitu Tapi lebih stabil aja Karena jadinya faktor Noisy-noisy tadi Lebih kita abaikan Kita lebih fokus ke trend utamanya kan ya Jadi Kayaknya kita decide Kita coba pakai bulanan ya Jadi df sama dengan Df.resample Jadi bulanan Dalam sebulan itu Wira ambil rata-ratanya Jadi nanti angka yang muncul Ini Adalah rata-rata dari sebulan ini gitu ya Jadi ternyata rata-ratanya 17,7 derajatnya Oke Kita coba Plot ya Kita mau lihat Df.temperature.plot Figure size-nya Sama dengan Misalkan 15,5 Oke Udah kelihatan Lumayan oke ya Baru selanjutnya nih Saatnya kita belajar Bagaimana cara Forecasting yang Konvensional Sebelum kita masuk Ke yang konvensional Kita masuk aja dulu Ke forecasting yang Naif Oke